Hi guys, welcome back to my channel, kembali lagi bersama aku Riri, yeay Jadi di video kali ini, aku ingin memenuhi requestan dari kalian yang udah banyak banget kalian request Yaitu cara mencantumkan link di description box Dan disini tuh aku ingin contohkan cara mencantumkan link aplikasi Website, bahkan sosial media Jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen di bawah, dan subscribe channel aku Supaya semakin berkembang Dan langsung aja kita ke tutorialnya, let's go Oke guys, jadi untuk yang pertama, aku mau contohin untuk link aplikasi dulu Dan caranya kalian buka aplikasi playstore Selanjutnya kalian cari, misalkan kalian mau cantumin link aplikasi apa Nih aku contohin facebook ya Ceritanya aku mau cantumin link aplikasi facebook Langsung aja dibuka sampe tampilannya kayak gini Dan kalau udah, kalian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Lalu pilih icon bagikan Dan kalian pilih salin ke papan klip Nah sudah selesai disalin, kita menuju ke memo Lalu sekarang kita buka aplikasi memo atau catatan, pasti di handphone kalian ada Langsung aja bikin baru Bikin teks baru, disini langsung dipastel atau ditempel Dan kalian jangan lupa untuk namain ini tuh link apa Karena kalau misalkan kalian gak namain, nanti kalian lupa Kenapa sih Rik harus ditaruh di memo? Jawabannya adalah karena untuk lebih menghemat waktu aja Jadi kalau misalkan kalian butuh linknya lagi, kalian gak perlu buka playstore Terus copy lagi, gak perlu Jadi kalian tinggal copy aja langsung dari memo kalian gitu Ini kalau udah langsung di klik checklist Dan aku bakal contohin aplikasi yang lain Jadi kalian tinggal liatin aja Terima kasih telah menonton Oke guys, jadi disini aku udah contohin cara dapetin link aplikasi Dan sekarang aku mau contohin cara dapetin link website Oke guys, langsung aja kita mulai Yang pertama kalian buka aplikasi Chrome atau browser kalian Dan disini kalian cari website yang ingin kalian cantumin linknya di description box kalian Disini aku contohin website Davon ya guys Nah, kalau udah dibuka websitenya Setelah muncul tampilan websitenya kayak gini Kalian klik titik tiga yang di pojok kanan atas ini Lalu pilih bagikan Kalian pilih juga salin ke papan klip Nah, kalau udah selesai disalin kayak gini Langsung aja buka memo lagi guys Kalian copy lagi di memo Nah, warnanya udah berubah kan guys Yang tadi kan warnanya hitam ya Kalian tulis dulu jangan lupa namain Kalau ini tuh website Davon Supaya nanti gak lupa Nah, kayak gitu guys Nanti dia bakal berubah warnanya sendiri Karena emang dia tuh adalah link Kalau link kan pasti berubah warnanya gitu Dan langsung aja sekarang aku mau contohin Untuk dapetin link dari sosial media Yang pertama adalah Instagram Jadi langsung aja Sekarang kita menuju ke aplikasi Instagram Langsung aja kita buka disini aplikasi Instagram Nah, kalian pastikan punya ya Ada dua akun gitu di Instagram Nah, disini aku gak bisa Kalau ambil linknya dari akun aku Jadi aku punya akun Satu lagi nih kayak akun aku yang satu Nah, disini kalian cari nama Instagram asli kalian Disini kan nama Instagram aku kan riri ya Aku cari Nah, kayak gini Pas udah ketemu kayak gini Kalian klik yang ada ikon titik 3 Di pojok kanan atas juga sama Kalian pilih salin URL profile Nah, jangan lupa untuk di copy lagi di memo Kita langsung copy Jangan lupa untuk dinamain Karena kalau misalnya gak dinamain Nanti kalian lupa Nah, ini kan panjang banget linknya Jadi ini tuh kalian hapus Yang sampai bacaan nama Instagram kalian nih Aku sampai sini Nah, hapusnya sampai nama Instagram kaliannya Kayak gitu Jadi gak panjangan Nanti dia bakal berubah kok warnanya Jadi warna link gitu guys Oke, next Sekarang kita masuk ke yang terakhir Yaitu copy link dari sosial media Facebook kita Caranya Kalian cukup buka aplikasi Facebook Lalu pilih profile kalian Kalian kebawahin dikit Nah, disini kan ada bacaan selengkapnya Ini kalian klik Kalian pilih salin tautan ke profile Dan kalau udah Kalian buka lagi memonya Kalian copy lagi deh disini Jangan lupa untuk dinamain Penting banget biar kalian gak lupa Kalian tempel Kalian paste Nah, itu dia guys Nama akun sosial media Facebook aku Gitu guys, caranya gampang banget Setelah kita udah selesai ngumpulin link-link yang udah kita butuhkan kayak gini Sekarang kalian siapin kata-kata untuk ngisi description box kalian Nih kayak aku, contohnya aku tuh udah nyiapin loh guys Kata-kata kayak gini Jadi nanti kalau misalkan aku mau cantumin description box Aku tinggal rubah kata-kata disini Terus tinggal aku copy Aku salin lewat youtube studio Gitu guys, kalau aku biasanya Nah, sekarang disini aku contohin Misalkan ya Nih kata-katanya Hai guys Yang mau download Klik di bawah ya Nah, kayak gitu kan Kalian misalkan mau suruh download Facebook tuh Yang subscriber sekalian Kalian tinggal Siapin deh linknya Kalian copy dari yang tadi Nih, kalian copy nih Pilih text Terus pilih salin Kembali Kalian cantumin disini linknya Nah, terus Untuk Instagram ya Misalkan social media Jangan lupa follow ya Tuh gitu Terus kalian masukin disini IG Kalian copy yang tadi Gitu guys Caranya Kalau aku biasanya gitu Ini untuk menghemat waktu juga sih Menurut aku ya Jadi kalau misalnya kalian butuh lagi linknya Kalian tuh gak Perlu bolak-balik lagi Untuk ngambil linknya Nah, kalian tempel Kalau udah klik checklist Nah, ini udah selesai Ntar sekarang tinggal kita copy nih Terus kita cantumin di video Di description box kita Gitu Setelah selesai bikin kata-kata Untuk description box Langsung aja Kalian pilih semua ya Ceritainnya aku udah selesai Langsung disalin nih Copy semuanya Pilih semua Terus pilih salin Dan sekarang kalian buka Youtube studio Dan disini aku udah punya Contoh satu video Yang abal-abal ya guys Tapi belum ada description boxnya Kalian buka videonya Terus kalian pilih Pensil Yang ada di atasnya Icon pensil Nah, kalau udah Kalian pilih deskripsi Terus tekan lama Terus pilih tempel Nah, udah ke copy kan guys Deskripsi yang tadi ada di memo aku Dan warna linknya juga berubah Jadi warna biru Jadi menurut aku tuh Ini simple banget Dan gampang Jadi semoga kalian mengerti ya guys Dengan tutorial yang udah aku buat ini Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik tombol like Comment di bawah And subscribe channel aku Supaya semakin berkembang Happy trying dirumah And see you in my next video Bye-bye